Mantan pimpinan KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi hari ini mendatangi Gedung Merah Putih KPK, mendorong Ketua KPK Firly Bahuri dipecat dari jabatannya atau sedugaan pelanggaran etik pembocoran data. Ada sejumlah mantan pimpinan KPK yang mendatangi Gedung KPK menuntut dewas KPK memberi sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Kita mendorongkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas sebab oleh kerana itu kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi, pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat kerana telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Ini perangkat Indonesia! Dan yang terakhir kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Saudara Firly melakukan pembocoran dokumen.